Intro Oke, soal kali ini adalah tentang bentuk pangkat dan akar Diketahui ada suatu operasi bilangan Setengah digalikan dengan 6 pangkat 3 Dikurangi dengan 4 pangkat 2 Yang ditanyakan adalah hasil dari operasi tersebut Oke, untuk menentukan hasil dari operasi tersebut Kita cari nilai terlebih dahulu Di sini karena ada bentuk pangkat ya Jadi kita cari nilai 6 per 3 terlebih dahulu Kemudian cari nilai 4 per 2 ya Yang pertama kita cari nilai dari 6 pangkat 3 6 pangkat 3 itu jika kita ubah ke bentuk perkalian berulang Jadi 6 x 6 x 6 Kita hitung 6 x 6 itu adalah 36 36 x 6 itu 216 Selanjutnya kita tentukan nilai dari 4 pangkat 2 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 x 4 4 x 4 itu adalah 16 Selanjutnya baru bisa kita hitung hasil operasinya Hasil operasinya berarti setengah Dikalikan dengan 6 pangkat 3 Dikurangi 4 pangkat 2 Kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung ya Berarti 6 pangkat 3 itu tadi 216 Dikurangi 4 pangkat 2 itu 16 Kita hitung setengah Dikalikan 216 Dikurangi 16 itu adalah 200 Baru terakhir kita kalikan setengah Kalikan 200 itu adalah 100 Jadi hasil dari operasi tersebut adalah 100 Oke sekian dan terima kasih Terima kasih